Halo selamat pagi apa kabarnya ya sekarang kita berada di Kabupaten Tolok dan ini salah satu kabupaten yang ada di Masa Barat Jaca tadi ini cerah dan keberawan dan teman tangan ke depan ini adalah Gunung Kalang yakni salah satu gunung yang membantu di Madona bagi para adventure atau pendaki gunung dan Gunung Kalang ini bisa dibilang gunung yang ramah dengan pendaki ya jadi salah kalian misalnya mau coba-coba mendaki gunung kalau ini medannya yang tidak terlalu ekstrim Gunung Kalang bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian untuk merasakan pendaki ya karena apa tingginya nggak begitu tinggi dan menungkawannya cukup landai dan umumnya menung Kalang ini bawahnya berada di tinggi rata di tinggi tunggu-tinggi ya kan Kabupaten Tolok ini kemarin lagu sihiranya ya lagu sihiranya yakni nya tentang Bupatinya yang lagi marah-ngarah yang ngamuk-ngamuk gitu karena salah satu aparatur supir negaranya yang ini nya di salah satu pegasmas tidak melaksanakan jam operasional maksudnya jam UBD ya ini barat darurat di atas jam 5 dia nggak buka lagi gitu nah itu lagi gitu loh itu aparat yang kemarin nah gimana nggak ngamuk kan kita kupatin karena dulu dari videonya dia merasa terpukul sekali karena dari penilaian ombudsman Kabupaten ini adalah Kabupaten paling jelek nomor 2 di Sumatera Barat dalam pelayanan katanya di luar itu muatan politis atau gimana-gimananya karena sebenarnya itu benar juga gitu benar juga maksudnya ya masa sebuah layanan UGB atau UGB tidak 24 jam dan terlebih kita ada isu juga ada korban ketelataan yang terlantar dan yang menjadi makun kepala jawab gitu tapi tidak salah jawab ya lihat bilang bahwa mereka udah tutup padahal kan bisa di laksanakan pindahkan yang lain nah terjarang di Kabupaten Salon ini adalah lintas Sumatera jalur lintas dan jatah jarang juga sering jatah kegerakan makanya sih karena orang-orang menjatah layanan UGB di Buku Sumatera tersebut ya mau nggak mau ya pasti membawa kesana daripada Ruku Masakit yang jauh di putar kota ya mungkin sebagai apa ya eh paduan atau keacuan bagi kita atau keringatan bagi kita bahwa terlaku aparat sepil negara ya mengambut ke masyarakat tidak kepentingan kepentingan sendiri oh masuk ASN itu susah gitu kita memang digaji untuk rakyat dari uang rakyat ya kalau memang tugas kita seperti itu lah kerjakan gitu ini pantai membuat posisi atau penerangan bersama kesempatan tidak bekerja dan dari saya pribadi mungkin ada kesalahpahaman aja mungkin salah mengartikan dan yang Bukat Tia nggak mungkin dong menterlier menterlier kesalahan tersebut karena apapun-apapun Bukat Tia adalah pengayang masyarakat pasti ada pihak yang disalahkan yang bersalahkan saya semoga hasilnya kalau nggak salah pimpinan Bukat Tia tersebut dipindahkan ke daerah hidung Solok Kabupaten Solok ini dan semua perangkatnya dimutasi nah inilah Kabupaten Solok Jalu Lintas Sumatera Jalu Lintas Sumatera yang akan lame sekali terlebih sekarang kan libur anak sekolah jadi ini lebih lame dari biasanya na oh selamat menikmati selamat menikmati karena sebelumnya ini jalannya gak ada juga baru itu kalau baru ini jalan Manisa kok mungkin seumuran saya ini jalan ini udah ada jauhnya ada jalan lama ke arah kanan ke arah kanan, busi kanan kita ini jatuhnya melalui pasal juta pasal penentalan jalan 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 selamat menikmati 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 jangan lupa like, comment dan subscribe selamat menikmati